apakah disini memang bekas tanah hiburan oke, ini siapa? agak-agak kebayang sama gue, Min apa yang bakal bisa gue alamin, Cuy tapi gue positif thinking dulu deh mencer itu goyang-goyang gitu, Cuy mencer itu bedengnya, Cuy ada yang mau disampaikan wow, gokil di balik malam, comeback again barengan Bugs di episode yang saat ini, Cuy teman-teman, kalau kalian mengetahui di balik malam, memiliki cerita-cerita misteri atau horror gitu, Cuy bersama teman-teman ghoster yang lain jadi, terima kasih teman-teman yang udah berkecimpung di dalam dunia komentar kita dan hari ini gue sekarang punya kesempatan untuk nge-vlog explore again untuk teman-teman dan sebelumnya gue ucapin juga sebentar lagi pengen bulan puasa jadi buat teman-teman yang beragama muslim ya semoga bulan suci Ramadan tahun 2022 ini lancar semua untuk kalian ya semoga istimewa aja bersama keluarga ketika pada saat kumpul di bulan-bulannya sekarang jadi hari ini teman-teman gue berada di sebuah perumahan atau komplek atau bisa disebut disis apa ya housing kompleks lah ya banyak rumah-rumah mewah yang terbengkalai akibat tanah yang ada disini terlalu mahal sehingga kalau misalnya orang mau beli jadi kayak mikir dua kali karena terlalu mahal harga tanahnya Cuy belum bangunannya bahkan propertinya jadi ketika pada saat terbengkalai banyak timbul lah hal-hal misteri Cuy dan salah satunya disini juga teman-teman penghuni-penghuni yang biasa dikatakan astral itu melekat di setiap bangunan teman-teman jadi gue penasaran disini gue pengen coba untuk pakai spirit box juga dan berkomunikasi dengan mereka yang terkasat matah dan jangan sampai lewatkan sedetik atau menit sekalipun Cuy jadi untuk teman-teman semuanya yang still say thank you so much for holy support langsung aja menuju ke videonya ini adalah salah satu rumah yang memang udah abandon Cuy lumayan ya sayang banget gitu rumahnya Cuy kita coba masukin langkah dimana ke rumah ini kita akan lihat Cuy apa yang bisa kita terima dan dapet di tempat ini Cuy ini bagian tangganya ya teman-teman itu bagian toilet oke kita coba menuju ke lantai 2 tapi ini bangunannya udah parah ya Cuy artinya udah udah seperti ini atapnya juga udah jebol-jebol gitu gokil peace wow hancur semua teman-teman dan ini ada 2 kamar di lantai 2 Cuy jadi kita bakal coba menuju ke tempat yang lain disini ada sebuah pohon beringin tapi belum terlalu rimbun ya tapi karena sudah terbengkalai cukup lama teman-teman ini kurang lebih sampai 10 tahun gitu ditinggalkan terlihatnya lumayan cukup creepy ini dari sisi luar gue coba gambarkan sama kalian seperti ini ya Cuy wow coba kita keliling-keliling disini tuh penuh dengan apa ya pepohonan-pepohonan yang tadinya mungkin di tengah ini adalah sebuah taman dari perumahan tersebut Cuy gokil ya amazing disini lumayan cukup menyeramkan Cuy sepi kalau banyak pohon-pohon yang kayak gini sebenarnya yang bikin agak sedikit merinding akhirnya lumayan cukup besar kayaknya pengen hujan gitu Cuy lihat, lihat, lihat oh my lord this is building looks already lost yeah tampak banget disini nih udah hampir tidak terlihat beberapa rumah yang ada di depan kita karena tertutup sama pepohonan-pepohonan yang ada disini Cuy iya kan salah satunya kita lihat di depan gue nih di sana kayaknya ada jalan juga tapi disitu creepy juga temen-temen kita harus hati-hati ya takutnya ada binatang melata Cuy di bagian ini nah di bagian itu tuh terem banget gokil man yeah this is banyan trail looks beautiful lalu disini ada sebuah rumah tapi memang kalau misalnya mau masuk ke rumah tersebut kita harus ngelewati beberapa rintangan yang ada disini Cuy tapi serem banget Cuy hello kok gila ini nih yang menarik Cuy yang memang sebenarnya sering banget kita datangin ke tempat-tempat yang begini tapi kalau misalkan dari sisi luar udah terlihat serem otomatis di bagian dalamnya bikin kita cemas Cuy iya kan look at this pohon-pohonnya aja udah temen-temen gue pengen nanya buat temen-temen yang mungkin bisa melihat sesuatu hal yang bukan bagian dari kita-kita nih apa kira-kira yang lu bisa terima di dalam sebuah video gue apakah ada makhluk astral yang mungkin melintasi kamera gue tapi guanya tidak terlalu peka atau di beberapa video yang lain lu melihat sesuatu juga tapi mungkin terlewat sama boxnya iya kok gil kok gil kok gil coba kita memasuki rumah yang ini ya temen-temen gila ini udah rimbun loh gue gak tau cuman masuknya sih kayaknya harus lewat jendela tapi ini udah ada yang jebolnya temen-temen temen-temen oke gue udah berhasil masuk nih berantakan habis cuy kayak kehidupan lu semua apa yang kita bisa dapat disini yes anjay halo di bedin disini halo lihat ya guys ini terlihat sangat berharga ada suara di atas ini ada sofa dan beberapa meja 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 serta bangku seperti ini dan kaca disitu pecah oke ini horror ada orang di sini halo halo ini adalah toiletnya ya cuy walaupun kecil tapi untuk masuk dan menginjaki langkah gue sedetik ini lumayan cukup serem dan gak kebayang sama gue apa yang bakal bisa gue alamin cuy tapi gue positive thinking dulu deh anjir itu goyang-goyang gitu cuy anjir angin kali ya angin kali ya oke sip kita coba masuk kesini cuy halo selamat menikmati Oke, ada suara-suara gitu di atas. Oke, dia jadi. Halo? Ini wallpaper dari bagian... Ruang tamu di lantai 2 ya. Ini ruang. Ini ada kamar 2, tapi masih... Ada spring bed yang lumayan cukup terlihat offensive. Dan ada lemari. Bagus juga, cuy. Lumayan cukup mewah. Menurut gua ini kayak studio room di apartemen gitu ya. Lalu ini ada kunci. Ini wallpapernya cuy udah lumayan cukup bagus nih. Tengah paper ini. Di sini pengap banget teman-teman. Agar kalian tahu. Penuh dengan kesesakan. Karena memang sirkus udara yang ada di sini kurang bagus ya cuy. Ini ada kaca untuk make up maybe. Lalu di sini ada spring bed kecil juga mini. Ini ukuran yang 1 atau 2? Oke, di sini juga ada sebuah lemari ya teman-teman. Yang terbuka. Jadi di dalam lemari ini kagak ada apapun. Kosong melempong gitu. Dan ini langsung menuju ke bagian luar cuy. Untuk melihat sesuatu. Jadi ini adalah. Gazi bunyi. Oke ada suara. Oke ada suara. Hello. 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 Gazi bunyi. Oke, putih. Hi. Oh my god. Oke, sip. Just get it. Oke, gue nggak tahu ya teman-teman Di kota Jakarta ini sekarang masih banyak juga tempat-tempat yang memang belum diperbarui lagi Dan secara administratif arusnya sebagai ibu kota ya Kita bisa melihat dampak dari pandemik tuh banyak banget gitu Salah satunya tempat yang modalnya kayak gini Cuman why? Depan gue kayak ada sesuatu yang aneh Serang banget di bagian ini dah Horor cuy Ini kita coba ke sebuah jalan yang lain ya cuy Artinya disini nih ada lagi nih Sebuah permahani Nah ini seperti kayak gini sebelah sana terus masih ada juga Tapi keripi banget sih ini Semakin daun semakin serem cuy Kokil Ini juga serem banget main terlihatnya Jadi ini semua rumah tertutup sama beberapa pohon seri Atau beringin kayak gini cuy Dan tanpa disadari Ini udah penuh dengan ilalang yang rimbun banget Aduh gokil sih Bisa aja ya gue menembus kesana Kira-kira Wow Ini udah sampe lock it ya Maksud gue Itu di bagian itu tuh Tangga-tangganya Lantai 2 udah dipenuhi dengan semak beluker Kokil Sepertinya kayaknya gue gak perlu masuk sih Cuy di bagian yang ini Karena bentuknya hampir sama Dan gue mendengarkan suara barusan Gue berdiri di tempat ini aja Udah menyeramkan anjay Kayak ada suara di bagian No-no cuy Lock it Lock it Lock it Hello Hello Anybody in here Hello 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 Lo denger Dimana Lo denger sesuatu Mudah-mudahan ketangkep nih Sama audio di kamera gue Lo bisa Anjir 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 anginnya gede banget Lo bisa denger kan sesuatu cuy Anjir Halo Teman-teman gue gak tau itu suara apaan Tapi kayaknya itu memang suara aneh sih Creepy banget Anjir Di telinga gue terdengar Mudah-mudahan ketangkep sama kamera audio ini cuy Dan kita menuju ke arah tempat yang berbeda Dan disini penuh juga masih semak beluker Di belakang gue kayak ada sesuatu Oke Kita lanjut lagi cuy Wow Gue gak tau arahnya kemana Tapi disini tepat banget teman-teman Disamping deket pabrik ya Jadi kayak kalau ada suara yang terdengar sedikit Suara aktivitas dari produksi Itu adalah sebuah pabrik cuy Look at you Ini bagian ini cuy Rimbun banget Lo bisa lihat ya Di bagian ini Ini sebenarnya gang Ini rumah Itu rumah Itu rumah Itu rumah Dan disebelah sana juga pun masih ada rumah gitu Banyak banget rumah disini Kurang lebih hampir Seratusan cuy Halo Siapa yang mau komunikasi sama juga sekarang Yang ada disini Halo Yang di lantai atas Ada musuh sampaikan Apakah dengar Tempat ini Selalu menjadi Tidak laku Gara-gara tanah ini bekas kuburan semua Dan salah satu pengungginya adalah kalian Ada yang bisa jawab Halo Siapapun disini Saya ingin bertanya Kalau sambilnya kalian jawab Saya akan bertanya kembali lagi Apakah disini memang Bekas tanah kuburan Oke Ini siapa Dengan siapa saya bicara Apakah kita akan bertanya?" Saya ingin bertanya kembali lagi Kebang Sekali lagi coba Halo Suaranya beda lagi teman-teman Ini banyak banget yang masuk ke butan gitu Tapi belum jelas Siapa disini? Apa yang mendekat dengan saya? Apakah kamu ada di depan saya sekarang? Oke Siapa disini? Adik untuk sampai sekarang Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. saya datang kesini untuk bertanya dan mengungkap sebuah misteri, apakah kalian benar-benar ada disini, ternyata memang kalian kalian ada, oke oke teman-teman gue cabut aja, udah gak asik siapa tuh lu bisa denger gak sih kayak ada suara-suara yang aneh, tadi juga terdengar suara yang aneh, dan di dalam spirit box gue ini teman-teman, kita mendapatkan sesuatu ya, lumayan cukup menarik sih cuman gue kenapa gak lanjutin, ya karena kita diusir, oke sampai disini aja teman-teman, so gue agak merinding, takutan juga sih see you later, enjoy peace